Halo, bertemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan memberikan contoh kepada Anda bagaimana cara menginstall atau mencoplot aplikasi dari Windows 10 di laptop atau personal komputer Anda. Langsung saja, kita klik tombol start di Windows. Kita klik di logo Grigi atau icon Grigi. Ini merupakan setting dari Windows 10. Dan kita klik atau tab di bagian Uninstall Default Optional Feature atau tab APPS. Kita tunggu. Ya, ini dia. Ini adalah aplikasi-aplikasi yang terinstall di Windows 10 Anda. Kita tinggal cari Aplikasi apa yang akan Anda copot atau tidak Anda inginkan lagi di PC atau laptop Anda. Misalkan kita akan menginstall messaging. Di sini bisa Anda lihat, ada tombol uninstall. Anda tinggal klik tombol uninstall ini. Dan ikuti langkah-langkah selanjutnya yang muncul. Setelah selesai, Anda sudah mencopot atau menginstall aplikasi terut. Itu saja cara menginstall atau mencopot aplikasi di Windows 10 atau Windows lainnya. Langkahnya hampir mirip, namun biasanya letak setting berada di control panel di Windows sebelum Windows 10. Terima kasih dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. See ya!